Halo sahabat kreatif, welcome back. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di video ini saya akan menggambar dan mewarnai menggunakan teknik usap abur. Pada awalnya saya hanya ingin menggambar satu objek saja, yaitu gambar hewan. Tapi menurut saya itu terlalu simpel, jadi saya buat gambar yang lain sebagai pendukung. Jadi saya buat gambar pemandangan, dan pemandangannya ini juga gambar yang sederhana saja. Saya tambahkan batu-batu, ada rumputan, kemudian ada pohon, tapi pohonnya hanya terlihat sebagian saja. Kemudian ada tumbuhan ekor kucing yang biasanya tumbuh liar di tepi kolam. Dan semak-semak yang ada di background, dan juga ada beberapa jamur. Selain itu, sebagai pelengkap saya tambahkan, ada beberapa lay daun dari suatu pohon yang terlihat rendah. Jadi saya gambar di ujung sebelah kanan atas, dan di situ ada seekor kepik. Kemudian outline-nya sengaja saya buat tebal, karena nanti saat mewarnai menggunakan teknik usap abur, supaya tidak mudah keluar garis. Teknik usap abur ini bisa diaplikasikan ke berbagai cara. Nah, yang saya buat ini adalah contoh yang paling mudah, yaitu teknik usap abur dalam. Jadi kita mewarnai pada bagian tepi-tepi, pada bagian objeknya, kemudian nanti kita usap menggunakan jari. Ini juga saya sebut sebagai mode hemat crayon nih, teman-teman. Karena kita tidak perlu crayon yang banyak untuk mewarnainya. Kenapa disebut teknik usap abur? Mungkin karena ini adalah cara untuk membuat gradasi warna dengan cara mengusap menggunakan jari. Sehingga tercipta warnanya yang menjadi kabur atau memudar. Ternyata di gambar ini tidak semua bagian gambar atau objeknya bisa diusap abur menggunakan jari. Karena teman-teman lihat ada bagian yang sempit, jadi saya menggunakan cotton bud. Nanti teman-teman bisa melihat perbedaannya. Teknik usap abur dan teknik gradasi warna menggunakan oil pastel. Jika membuat gradasi warna menggunakan oil pastel, kita akan mendapatkan hasil warna yang lebih tajam. Karena seluruh bagian atau permukaan dari gambar kita tertutup oleh oil pastel. Sedangkan jika kita membuat gradasi warna menggunakan teknik usap abur, maka warnanya terlihat kontras dan semakin lama semakin memudar. Kemudian perbedaan lainnya adalah, kalau kita mewarnai menggunakan teknik gradasi menggunakan oil pastel, maka kita memerlukan lebih banyak tingkatan warna krayonnya. Sedangkan jika kita menggunakan teknik usap abur, kita tidak perlu menggunakan banyak krayon. Di sini, rata-rata saya hanya menggunakan dua tingkatan warna saja. Bahkan ada yang hanya satu warna. Contohnya, pada daun yang di sebelah pojok kanan atas, itu saya hanya menggunakan satu warna hijau saja. Kemudian saya usap menggunakan cherry. Yang perlu diingat, setelah teman-teman mengusap satu jenis warna, Maka, teman-teman harus segera membersihkan ujung jari kalian ya. Karena nanti warnanya bisa tercampur dengan warna lain. Dan itu bisa merusak gambarnya. Nah, teman-teman semoga bermanfaat ya. Jangan lupa saksikan video lainnya juga. Teman-teman bisa menyaksikan video yang lain dengan cara mengklik video yang ada di akhir video ini. Karena saya lagi suka dengan teknik usap abur ini, Jadi, mungkin di lain kesempatan saya akan membuat gambar menggunakan teknik usap abur, Tapi dengan cara yang berbeda. Stay tune terus teman-teman. Dan jangan lupa subscribe, like, and share. Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax